Intro Saudara puluhan kendaraan terjaring razia gabungan di kota Sabang Kegiatan razia yang digelar ini menyasar kepada kendaraan angkutan barang dan kendaraan pribadi Puluhan kendaraan terjaring razia gabungan dinas perhubungan Kepolisian Resort Sabang dan POM 3 Matra TNI Kegiatan ini dilakukan bagi kendaraan angkutan overkapasitas dan kendaraan yang telah berakhir masa berlaku surat tanda nomor kendaraan Kepala Dinas Perhubungan Kota Sabang Husa ini menjelaskan kegiatan ini akan berlangsung selama 4 hari dengan lokasi berbeda Ia juga mengatakan sejumlah lokasi menjadi target terutama calur angkutan umum seperti di kawasan Tanjakan Semen Kami ingatkan untuk pengguna anggutan umum itu supaya lebih tertib bawalah barang yang digunakan menurut jenis kendaraan tersebut Kami mendukung kegiatan dari Risu Kota Begut, Selatan Sabang untuk memperlancar kegiatan tersebut Sehingga rokam-rokam yang telah direcarakan berjalan terlancar Untuk dari POM TNI sendiri targetnya adalah penyalahgunaan, atribut, kemudian kendaraan, kemudian stiker-stiker yang terpasang di plat kendaraan KPU Satlantas Polres Sabang Ibda David Handoyo meminta masyarakat agar melengkapi surat-surat dan kelengkapan kendaraan seperti SIM dan STNK Sejauh ini kegiatan ini sudah dilaksanakan sebanyak 2 kali, masing-masing di kawasan Balohan dan jalan di Penegoro depan Taman Ria Kota Sabang Peluhan warga yang terjaring kebanyakan tidak mengenakan helm pelindung dan surat kendaraan seperti SIM dan STNK Dari Sabang, Mahfud, TVRI Aceh melaporkan